Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai soli dan soliha bagaimana kabar kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat amin Pada kesempatan hari ini kita akan mengerjakan latihan soal kelas 2 sekolah dasar tema 6 subtema 2 merawat hewan di sekitarku Kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat Perhatikan gambar berikut Pindahkan Ratna pada gambar adalah contoh titik-titik-titik aturan di sekolah A. Menghormati B. Mentaati C. Melanggar Jawaban yang benar adalah B. Mentaati Titus tidak mengerjakan PR di rumah Ia mengerjakannya di sekolah Titus titik-titik-titik tatar pertip A. Menghormati B. Mentaati C. Melanggar Jawaban yang benar adalah C. Melanggar Mendengarkan penjelasan guru sambil makan adalah tindakan yang titik-titik-titik dilakukan di dalam kelas A. Boleh B. Tidak boleh C. Harus Jawaban yang benar adalah B. Tidak boleh Ibu guru sedang menjelaskan Dan pelajaran Ratna ingin bertanya karena belum paham Ratna sebaiknya titik-titik-titik sebelum bertanya A. Mengangkat tangan B. Berteriak C. Berdiskusi Jawaban yang benar adalah A. Mengangkat tangan Anton datang terlapat ke sekolah Tindakan yang sebaiknya Anton lakukan adalah Titik-titik-titik A. Masuk kelas diam-diam B. Meminta izin C. Tidak perlu masuk Jawaban yang benar adalah B. Meminta izin Perhatikan gambar berikut Aturan yang tidak ditaati sehingga menimbulkan kondisi pada gambar adalah Titik-titik-titik A. Datang ke sekolah tepat waktu B. Menjaga kebersihan kelas C. Mengenakan seragam lengkap Jawaban yang benar adalah B. Menjaga kebersihan kelas Ketika mengikuti upacara bendera Kita harus mengenakan seragam Titik-titik-titik A. Rapi dan lengkap B. Baru C. Seadanya Jawaban yang benar adalah A. Rapi dan lengkap Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab Titik-titik-titik A. Petugas kebersihan B. Seluruh warga sekolah C. Kepala sekolah Jawaban yang benar adalah B. Seluruh warga sekolah Setelah selesai digunakan Papan tulis sebaiknya Titik-titik-titik A. Dibiarkan B. Diganti C. Dibersihkan Jawaban yang benar adalah C. Dibersihkan Tindakan berikut yang tidak boleh dilakukan di perpustakaan sekolah adalah Titik-titik-titik A. Membuat keributan B. Mengembalikan buku pada tempatnya C. Membaca buku dengan tenang Jawaban yang benar adalah A. Membuat keributan Anton merayakan ulang tahun setiap bulan Oktober Penulisan huruf tegak bersambung yang tepat adalah Titik-titik-titik A. Anton merayakan ulang tahun setiap bulan Oktober Jawaban yang benar adalah B. Anton merayakan ulang tahun setiap bulan Oktober Awal kalimat dan kata Oktober menggunakan huruf kapital Berikut penulisan huruf tegak bersambung yang tepat adalah Titik-titik-titik A. Bulan Desember sering turun hujan deras B. Prisma kelas 2 bekerja bakti setiap hari Jumat Awal kalimat dan kata Jumat menggunakan huruf kapital C. Siswa sekolah dasar mengadakan camping pada bulan Agustus Awal kalimat menggunakan huruf kapital Jawaban yang benar adalah B. Prisma kelas 2 bekerja bakti setiap hari Jumat Awal kalimat dan kata Jumat menggunakan huruf kapital Ratna ingin bertanya kepada Anton Kalimat yang tepat untuk digunakan adalah kalimat titik-titik-titik A. Berita B. Tanya C. Perintah Jawaban yang benar adalah B. Tanya Penulisan huruf tegak bersambung berikut yang benar adalah A. Hari ini, Ratna membeli makanan untuk kucing peliharaannya Awal kalimat, kata ini dan Ratna menggunakan huruf kapital B. Anton pergi ke rumah nenek pada bulan Desember Awal kalimat menggunakan huruf kapital C. Fatima naik sepeda keliling kompleks setiap hari minggu Awal kalimat dan kata minggu menggunakan huruf kapital Jawaban yang benar adalah C. Fatima naik sepeda keliling kompleks setiap hari minggu Awal kalimat dan kata minggu menggunakan huruf kapital Berikut ini, susunan nama bulan yang urut adalah Jawaban yang benar adalah A. Januari-Februari-Maret-April-Mai-Juni Lani ingin bertanya hari ulang tahun Fatima Kalimat tanya yang tepat adalah A. Fatima, kapan hari ulang tahunmu? B. Fatima, tahukah kamu hari ulang tahunmu? C. Fatima, siapa yang berulang tahun hari ini? Jawaban yang benar adalah A. Fatima, kapan hari ulang tahunmu? Bulan apa kalian menghadapi ujian akhir semester? Jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah A. Pada hari Senin, saya akan menghadapi ujian akhir semester B. Tahun depan, saya akan menghadapi ujian akhir semester C. Pada bulan April, saya akan menghadapi ujian akhir semester Jawaban yang benar adalah C. Pada bulan April, saya akan menghadapi ujian akhir semester Nama bulan dalam satu tahun yang diawali dengan huruf C adalah A. Januari, Juni, dan Juli B. Januari, dan Juli C. Juni, dan Juli Jawaban yang benar adalah A. Januari, Juni, dan Juli Huruf kapital tidak digunakan untuk menulis titik-titik-titik A. Awal kalimat B. Nama tanaman dan hewan C. Nama hari dan bulan Jawaban yang benar adalah B. Nama tanaman dan hewan Desember, Viswa, Budaya, Bulan, Taman, Berkunjung, Ke, Akan Susunan kalimat yang benar adalah Titik-titik-titik A. Bulan Desember, koma Siswa akan berkunjung ke Taman Budaya Awal kalimat Kata taman dan budaya menggunakan huruf kapital B. Bulan Desember, koma Siswa akan berkunjung ke Taman Budaya Awal kalimat Kata Desember, Taman, dan Budaya menggunakan huruf kapital C. Bulan Desember, koma Siswa akan berkunjung ke Taman Budaya Awal kalimat dan kata Desember menggunakan huruf kapital Jawaban yang benar adalah C. Bulan Desember, koma Siswa akan berkunjung ke Taman Budaya Awal kalimat dan kata Desember menggunakan huruf kapital Ratna memiliki 3 kg jeruk Setelah dimakan sebagian, berat jeruk ratna menjadi 2.000 gram Artinya, ratna menghabiskan jeruk sebanyak titik-titik-titik A. Satu buah B. Satu kilogram C. Satu bungkus Jawaban yang benar adalah B. Satu kilogram Caranya, 3 kg dikurangi 2.000 gram sama dengan titik-titik-titik kilogram Satuan gramnya kita ubah terlebih dahulu menjadi satuan kilogram Sehingga menjadi 3 kg dikurangi 2 kg sama dengan 1 kg Made diminta ibu menimbang tepung untuk membuat kue Timbangan yang sebaiknya digunakan made adalah Gambar A Gambar B Gambar C Jawaban yang benar adalah B Gambar A digunakan untuk menimbang berat badan seseorang Gambar C digunakan untuk menimbang berat balita Ibu mengajak Fatimah membeli buah di pasar Timbangan yang digunakan penjual buah adalah Titik-titik-titik Gambar A Gambar B Gambar C Jawaban yang benar adalah A Gambar B Adalah alat yang digunakan untuk menimbang berat badan seseorang Gambar C adalah alat yang digunakan untuk menimbang emas Ayah membeli 25 kg berat dalam karung Untuk menimbang berat tersebut penjual menggunakan timbangan titik-titik-titik Gambar A Gambar B Gambar C Jawaban yang benar adalah B Gambar A adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan seseorang Gambar C adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat balita Anton menimbang wortel seberat 1 kg Timbangan yang digunakan Anton menggunakan satuan gram Maka timbangan akan menunjukkan angka titik-titik-titik A 10 gram C 100 gram C 1000 gram Jawaban yang benar adalah C 1000 gram Titus membawa jeruk seberat 500 gram Lani membawa apel seberat 10 oz Ratna membawa anggur seberat 2 kg Buah yang paling berat adalah Buah yang paling berat adalah milik Titik-titik-titik A Titus B Lani C Ratna Jawaban yang benar adalah C Ratna Made membeli 4 kg apel Untuk menimbang apel tersebut Penjual membutuhkan titik-titik-titik anak timbangan seberat 1 kg Pilihannya A 1 B 2 C 4 Jawaban yang benar adalah C 4 Benda yang digunakan untuk menentukan berat pada timbangan pasar adalah Titik-titik-titik Gambar A Gambar B Gambar C Jawaban yang benar adalah C Ibu meminta Ratna memasukkan 4 kg wortel ke dalam kantong plastik Wortel berikut yang beratnya 4 kg adalah Titik-titik-titik Gambar A Terdapat 2 anak timbangan Gambar B Terdapat 4 anak timbangan Gambar C Terdapat 6 anak timbangan Jawaban yang benar adalah D Ibu Lani membutuhkan 1 kg pisang Lani membantu ibu menimbang pisang Pisang berikut yang beratnya 1 kg adalah Gambar A Gambar A menunjukkan angka 1000 Gambar B menunjukkan angka 500 Gambar C menunjukkan angka 100 Jawaban yang benar adalah A Perhatikan gambar berikut Anak sedang menirukan gerakan Titik-titik-titik A. Ayam yang terluka sayapnya B. Kaki ayam yang dientakkan C. Ayam menggerakkan sayapnya C. Ayam menggerakkan sayapnya Jawaban yang benar adalah C. Ayam menggerakkan sayapnya Perhatikan gambar berikut Anak sedang menirukan gerakan Titik-titik-titik A. Kaki ayam yang dientakkan B. Kepala ayam ketika makan C. Ayam menggerakkan sayapnya Jawaban yang benar adalah B. Kepala ayam ketika makan Gambar berikut yang merupakan Gerakan ayam yang terluka sayapnya Adalah Titik-titik-titik Gambar A Gambar B Gambar C Jawaban yang benar adalah A Gambar B Menirukan gerakan ayam Yang sedang mengepakkan sayapnya Gambar C Menirukan gerakan kepala ayam ketika makan Burung merpati terbang dengan Titik-titik-titik A. Sayap B. Kaki C. Ekor Jawaban yang benar adalah A. Sayap Menirukan gerakan sayap burung Menirukan gerakan sayap burung Dapat dilakukan dengan Mengepakkan kedua Titik-titik-titik A. Kakinya B. Tangannya C. Jarinya Jawaban yang benar adalah B. Tangannya Menirukan gerakan kelinci Menirukan gerakan kelinci sedang melompat Kedua tangan adalah sebagai Titik-titik-titik A. Kaki depan kelinci B. Kaki belakang kelinci C. Kaki kiri kelinci Jawaban yang benar adalah A. Kaki depan kelinci Menirukan gerakan kelinci Melompat ke depan Sebanyak titik-titik-titik Kali A. 3 B. 4 C. 5 Jawaban yang benar adalah A. 3 Perhatikan gambar berikut Kedua siku tangan D. Titik-titik-titik Agar membentuk sayap yang pendek A. Lurus B. Rentangkan C. Lipat Jawaban yang benar adalah C. Lipat Perhatikan gambar berikut Anak tersebut sedang menirukan gerakan Titik-titik-titik A. Burung B. Ayam C. Kelinci Jawaban yang benar adalah A. Burung Meniru kepakan sayap burung Yang dilakukan Titik-titik-titik Kali Hitungan A. 8 B. 6 C. 4 Jawaban yang benar adalah A. 8 Pakaian yang cocok saat olahraga adalah Titik-titik-titik A. Jaket B. Batik C. Kaos Jawaban yang benar adalah C. Kaos Perhatikan gambar berikut Anak sedang melakukan Titik-titik-titik A. Lari di tempat B. Lari cepat C. Lari zigzag Jawaban yang benar adalah C. Lari zigzag Lari zigzag Dapat dilakukan sebanyak Titik-titik-titik Kali ke kanan Dan ke kiri A. 4 B. 6 C. 8 Jawaban yang benar adalah A. 4 Perhatikan gambar berikut Anak sedang melakukan Titik-titik-titik A. Lari zigzag B. Lari cepat C. Lari di tempat dengan lutut terangkat Jawaban yang benar adalah C. Lari di tempat dengan lutut terangkat Berlari dapat membuat tubuh kita menjadi Titik-titik-titik A. Sehat B. Sakit C. Bosan Jawaban yang benar adalah A. Sehat Perhatikan gambar berikut Gambar di samping termasuk gerak Titik-titik-titik A. Non-lokomotor B. Lokomotor C. Manipulatif Jawaban yang benar adalah B. Lokomotor Waktu olahraga yang baik Sebaiknya dilakukan pada Titik-titik-titik A. Pagi B. Tiang C. Malam Jawaban yang benar adalah A. Pagi Gerakan lari di tempat dilakukan sebanyak Titik-titik-titik Kali A. Enam B. Tujuh C. Delapan Jawaban yang benar adalah C. Delapan Awal kita melakukan lari Disebut dengan garis Titik-titik-titik A. Start B. Finish C. Berangkat Jawaban yang benar adalah A. Start Setelah olahraga Perlu dilakukan Titik-titik-titik A. Pemanasan B. Pendinginan C. Makan yang banyak Jawaban yang benar adalah B. Pendininan Kelemahan terbesarmu adalah Ketika kamu menyerah Dan kehebatan terbesarmu adalah Ketika kamu mencoba sekali lagi Alhamdulillah Tuntas sudah Pembahasan soal pada hari ini Sampai jumpa Di pembahasan soal-soal berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih